PEMBICARA 1 Nah, kita udah sampein di kantor paman. Sini sayang. Nanti kalau paman kerja, kamu tunggu di ruangan ini ya. Bisa ya? Ini mainan kamu. Paman lama gak? Ya, sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah deh. Kamu tunggu dulu ya sayang. Kok aku sendirian paman? Eh, ini kan tempat kerja paman. Jadi kamu sendirian dulu gak apa-apa kan? Aku buat cuma sendiri. Gini sayang, rasa-rasanya paman tuh pernah denger tempat main untuk anak-anak seumur kamu. Tapi nanti paman cari dulu ya. Supaya kalau papa atau mama atau paman lagi bekerja, kamu bisa main di tempat itu. Ya, baik. Halo, apa kabar? Bapak, Ibu dan Ayah Bunda Tercinta. Senang sekali saya Novita Engie dapat kembali menjumpai Anda dalam program Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Topik obrolan kita hari ini amatlah menarik. Apa lagi untuk Anda para orang tua yang bekerja. Karena mungkin Anda selama ini selama bekerja bingung harus dititipkan di mana anak-anak kita. Topik obrolan kita hari ini adalah Taman Penitipan Anak. Terima kasih telah menonton! Pemirsa perkenalkan, bersama saya sekarang ini sudah hadir narasumber kita Ibu Ella Sulha, seorang praktisi dan akademisi pendidikan anak usia dini. Apa kabar Ibu Ella? Alhamdulillah baik. Ya, saya sehat baik juga Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Ini obrolan kita seru sekali adalah seputar Taman Penitipan Anak. Ini mungkin banyak sekali kebingungan dari orang tua yang bekerja saat ini, tapi mereka tidak punya pengasuh. Bingung karena apa? Mereka tidak tahu harus menitipkan atau anaknya mau dititipkan di mana ya? Anaknya mau dititipkan ke siapa ya? Maunya kan di saat kita bekerja, kita bekerja dengan tenang. Dalam artian anak-anak kita juga dititipkan dan mendapatkan ilmu ya Ibu ya. Seperti apa sih dan sebenarnya bagaimana sih program Taman Penitipan Anak yang sesuai dengan kebutuhan kita? Taman Penitipan Anak ini adalah suatu program yang mana orang tua yang bekerja dibantu oleh Taman Penitipan Anak ini untuk mengasuh anak-anak mereka selama mereka bekerja. Programnya tentu saja ini sesuai dengan TPA itu sendiri. Karena ada TPA yang full day, ada yang hanya paruh waktu. Tapi yang full day itu programnya dari pagi, anak-anak itu diantar oleh orang tua. Bisa orang tua berangkat bekerja ya. Kemudian anak itu disambut oleh para pengasuh di Taman Penitipan Anak. Kemudian mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dari pagi sampai sore hari. Nah Ibu Ella kan kita tahu ya bahwa anak-anak ini kan masih usia dini dan mereka juga membutuhkan selain belajar dan bermain tentunya, mereka juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah kalau yang program satu hari atau yang full day itu juga ada anak-anak juga diberikan waktu untuk beristirahat atau tidur siang Bu? Iya, ada tidur siang mereka sesudah kegiatan terpimpin dan makan siang bersama. Mereka ada kegiatan juga itu merupakan tidur siang. Iya, 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 iya. Jadi satu program yang full day itu difasilitasi dengan sarana untuk istirahat siang. Oke, masuk dalam program ya. Nah ini ada pengelompokan umur nggak Ibu? Ada, jadi dari usia 3 bulan yang dibutuhkan oleh orang tua yang bekerja karena mereka sudah cuti, cuti melahirkan, kemudian anaknya sudah usia 3 bulan baru boleh dititipkan. Minimal berarti 3 bulan Ibu ya? Minimal 3 bulan, 3 bulan sampai 6 tahun karena pendidikan usia dini sampai 6 tahun. Ini bisa dibilang apakah Taman Penitipan Anak ini termasuk dalam program anak usia dini jalur non formal kah Bu? Iya, memang usia dini ini menurut undang-undang ya dibagi menjadi jalur formal dan non formal. Taman Penitipan Anak di dalam lingkup non formal. Tapi kegiatannya terprogram kalau di sebuah lembaga yang memang diperuntukkan bagi pendidikan anak usia dini. Nanti kita lanjutin lagi ya Ibu Ella, ini memang satu obrolan yang menarik sekali karena saya yakin ayah bunda di luar sana pasti banyak yang juga merupakan orang tua yang bekerja. Selama ini Anda bingung harus menitipkan anak Anda di mana? Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutin lagi obrolannya tentunya di Insan Cerdas Berahlak Mulia. Pemirsa kembali lagi di Insan Cerdas Berahlak Mulia, obrolan kita seru sekali nih Pemirsa. Ibu Ella masih bersama kami dan kami masih membahas seputar Taman Penitipan Anak. Nah Ibu Ella bisa dijelaskan gak sih jenis-jenis Taman Penitipan Anak itu ada apa aja? Apakah cuma satu macam atau ada beberapa macam Bu? Ya ada banyak macamnya ya. Ada banyak macamnya ya? Ada perkantoran, jadi TPA yang diselenggarakan oleh di lingkungan perkantoran. Oh iya iya iya. Kemudian TPA lingkungan, jadi di perumahan. Ya. Kemudian TPA perkebunan, jadi di tempat perkebunan ya. Kemudian TPA di dunia industri, di pabrik. Oh. Kemudian TPA di pasar, kemudian ada juga TPA di mall sekarang. Ada juga ya? Mungkin di mall sudah tidak asing lagi ya. Yang masuk dalam kategori TPA temporer itu tadi yang di mall salah satunya. Terus apalagi ini kayaknya lebih fleksibel ya jadinya ya Bu ya? Jadi ada TPA diselenggarakan di berbagai tempat, hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Seperti misalnya ada rapat anggota tahunan kooperasi misalnya ibu-ibu yang hadir gitu ya. Nggak mungkin anak-anaknya ikut rapat ya Bu. Anak-anak, maka di situ ada disediakan tempat penitipan anak selama ibunya melaksanakan tugas. Oke, oke. Jadi seperti itu. Atau kalau di mall yang belanja, ibunya belanja, anaknya suruh main. Iya, iya, benar-benar. Nah, dibandingkan jenis TPA yang lainnya, nah yang paling khas dari TPA temporer ini apa ya Bu? Jadi dia sesuai dengan kebutuhan berapa lama orang tua menitipkan anak. Kemudian juga... Jadi dari durasi waktu ya Bu? Iya, durasi waktu. Sehingga ya fasilitas suruh main sih sama saja ya. Mereka harus menyediakan tempat dan alat main yang cukup untuk anak mengembangkan berbagai potensi kecerdasannya tersebut. Kemudian juga yang penting ada pendampingan. Pendampingan, artinya guru-guru pendamping di mana mereka harus membantu anak untuk mengembangkan kemampuan anak tersebut dalam bermain. Oke, oke. Jadi seperti itu ya Bu. Apakah mungkin TPA temporer ini diselenggarakan oleh individu-individu mungkin di suatu lingkungan atau di suatu wilayah? Dan apakah ada persyaratannya Bu? Saya kira enggak ada masalah ya kalau individu yang mengembangkan, tapi kan dia akan merekrut berbagai tenaga yang dibutuhkan. Jadi tenaga pendidiknya, kemudian pengasuh. Kalau TPA itu kan seperti layaknya di mana anak tinggal di rumah gitu, seperti rumah biasa. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya, tapi saat ini saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk mengintip atau melihat ada fasilitas apa saja yang terdapat di Taman Penitipan Anak dalam tayangan berikut ini. Anak-anak di Taman Penitipan Anak Full Day akan menghabiskan waktu 6 hingga 8 jam dengan minimal 3 kali seminggu. Berikut adalah gambaran kegiatan selama sehari di Taman Penitipan Anak. Setelah anak diantarkan oleh orang tuanya sekitar pukul 8 pagi, mereka langsung dipersiapkan untuk melakukan kegiatan bermain di luar. Kegiatan biasanya akan dimulai pada pukul 9. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman gerak kasar pada anak. Usai bermain di luar dan sebelum mengikuti kegiatan di sentra, anak-anak didik mengikuti toilet training. Pelatihan buang air sendiri ini mendidik anak untuk dapat mandiri. Pada tengah hari setelah kegiatan di sentra selesai, waktu makan siang bagi anak-anak didik di Taman Penitipan Anak. Mereka makan bersama-sama di ruang makan. Selanjutnya anak-anak dipersiapkan untuk tidur siang. Taman Penitipan Anak dilengkapi dengan ruang tidur yang memadai agar anak dapat beristirahat dengan kualitas tidur yang baik. Selepas tidur, anak-anak didik di TPA dipersihkan untuk persiapan pulang ke rumah masing-masing. Sambil menunggu orang tua yang akan membawa kembali ke rumah, anak-anak diperkenankan bermain bebas dengan fasilitas mainan yang terdapat di Taman Penitipan Anak. Berakhir sudah satu hari kegiatan di Taman Penitipan Anak. Anak-anak pun kembali ke rumah masing-masing bersama orang tua mereka. Serius sekali ya pemirsa ya, ternyata banyak sekali kegiatan yang diadakan di Taman Penitipan Anak. Mulai dari kegiatan belajar, lalu kegiatan bermain, lalu juga istirahat, makan siang. Nah Ibu Ella, ini sebenarnya ada kurikulumnya gak sih? Maksudnya bagaimana nih proses pengaturannya nih ya? Kan tadi kan ada berbagai kegiatan ya di sana ya? Jadi kurikulum memang ada di TPA, disusun berdasarkan tadi aktivitas yang dilakukan oleh anak. Mulai dari pagi, mereka datang, disambut dengan baik oleh para pengasuh dan para guru. Kemudian mereka ada kegiatan bersama, kemudian mereka belajar di sentra yang disediakan atau di berbagai permainan yang disediakan. Nah permainan-permainan itu semua mengacu pada standar perkembangan anak. Jadi kurikulum yang dibuat harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tentu saja. Dan kegiatan-kegiatan di TPA ini juga tentunya anak-anak diperkenalkan tentang nilai-nilai agama, moral, lalu juga aktivitasnya seputar yang merangsang kegiatan motorik, kognitif, betul ya Bu Ya, Bahasa, sampai social emotional di situ ya Bu Ya. Karena itu tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh anak di standar perkembangan itu dari perkembangan moral dan agama, kemudian motorik, motorik itu dibagi dua, kasar dan halus. Itu perlu dikembangkan, kemudian kemampuan kognitif anak, dan pengembangan sosial emosional. Jadi life skill juga dikembangkan di TPA, bagaimana anak diberi bekal menolong diri sendiri, kemudian untuk persiapan keterampilan hidupnya kelak, dengan pembiasaan dan kegiatan-kegiatan keseharian yang sebetulnya itu tidak tercantum dalam kurikulum, tetapi itu dididikan kepada anak-anak selama dititipkan. Pemirsa di luar sana pasti banyak sekali masih ada beberapa pertanyaan seputar Taman Pendidikan Anak ini. Tapi tenang, kita masih memiliki waktu buat ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Ella, jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berahlak Mulia. Ayah dan Bunda, Taman Pendidikan Anak ini tentunya bisa menjadikan solusi untuk Anda yang memang harus bekerja dan meninggalkan anak Anda. Anda tentunya ingin tahu perbedaan dari TPA yang full day atau kita tadi mengenal yang satu hari ya untuk orang tua yang bekerja, atau kita juga ingin tahu apa sih perbedaannya dengan Taman Pendidikan Anak yang sifatnya setengah hari ataupun juga yang non-regular. Ini gimana nih Ibu perbedaannya? Jadi layanan yang diberikan untuk anak-anak yang menunjukkan full day, itu tentu saja sepanjang hari mereka dididik di dalam TPA dan berinteraksi dengan guru dan pengasuh yang lainnya, ini berbeda dengan yang temporal. Jadi di situ diprogramkan pagi mereka datang, kemudian mereka bermain, kemudian mereka ada kegiatan terpimpin istilahnya ya, didampingi oleh para pendidik, kemudian makan siang, tidur siang, kemudian sudah bangun tidur ada mandi sore ya, mandi, bagi yang sehat tentu saja ya, karena anak-anak kadang-kadang kan ada selama dididikkan, waktu dididik datang dia sehat tetapi taunya dia badannya anggat. Iya, namun juga anak-anak ibu. Iya, jadi enggak dimandikan. Kemudian mereka bermain bebas lagi, mendengarkan musik, kemudian baca buku, buku cerita dan sebagainya, kemudian mereka menunggu sampai dijemput oleh orang tua. Jadi kegiatan itu, untuk yang satu hari ya, kalau yang setengah hari? Kalau yang setengah hari, sebetulnya, atau yang non-regular juga ya bu ya? Iya, itu sesuai dengan kebutuhan orang tua, berapa lama, dan tentu saja programnya adalah bermain bersama anak ya, mungkin tidak pakai tidur siang, jadi hanya beberapa jam saja, tapi fasilitas bermain untuk mengembangkan berbagai potensi kecerdasan anak harus disiapkan oleh yang full day maupun yang temporer. Oke, untuk kualifikasi tenaga pendidiknya seperti apa dan rasionya bu, antara tenaga pendidik dan juga anak-anak yang ada di TPA-nya? Sandar pendidik ini sudah mengacu pada aturan pemerintah, jadi PP19 tahun 2005, bahwa pendidik di TPA itu harus S1 atau D4, tetapi yang S1 itu masih jarang ya, masih kekurangan tenaga, maka kita menerima, TPA juga boleh melaksanakan program ini dengan kualifikasi pendidikan SLTA, tetapi mereka dibekali berbagai pelatihan atau keterampilan, nah kemudian rasio bagi bayi usia 3 bulan sampai 1 tahun itu maksimal 3, satu pengasuh, itu pada saat mereka bermain bisa 3 sampai 5 bayi-bayi, tapi pada pelayanan untuk memberi makan, kemudian memandikan, itu layanan satu-satu, nah kemudian untuk yang 2 sampai 4 tahun itu bisa sampai 10 anak bisa di handle oleh satu pengasuh, jadi ada 6 sampai 10 lah maksimal gitu ya, kemudian di usia di atasnya lagi, kalau memang penitipan anak itu menerima sampai 6 tahun, di mana itu usia taman kanak-kanak, maka rasionya lebih banyak lagi 10 sampai 15 anak. Oke, nah Ibu sekarang ini juga sudah ada pemirsa di luar sana yang ingin bertanya seputar taman penitipan anak, pertanyaannya seperti apa? Ini dia. Nah Ibu Ella, boleh langsung dijawab pertanyaannya Ibu. Bagi Ibu yang memiliki anak usia 3 bulan, boleh saja menitipkan anaknya, dan biasanya di TPA yang menerima bayi-bayi, itu disediakan tempat untuk menyusui, karena disarankan untuk memberikan ASI eksklusif bagi Ibu-Ibu yang bekerja sekalipun, jadi pada saat mengantarkan, dikasih ASI, kemudian mau meninggalkan anak, Ibu bisa memerah air susunya, kemudian meninggalkan di TPA, kemudian nanti pada saat istirahat siang, Ibu boleh menengok putra-putrinya, kemudian menyusui di TPA, kemudian mau meninggalkan lagi untuk sore harinya, sebelum dijemput, Ibu sudah meninggalkan anak.